Intro Usai mengikuti pelaksanaan Utbah Yanggara ke-74 yang dilaksanakan secara virtual oleh kepolisian dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Rederoni berharap polisi terus memberikan pelayanan secara humanis kepada masyarakat Hal tersebut disampaikan Rederoni Usai mengikuti acara syukuran hutbah Yanggara ke-74 di kantor Polres Toraja Utara yang jatuh pada tanggal 1 Juli kemarin Acara syukuran yang didahului dengan pemotongan tumpeng kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada anggota kepolisian Kepala Lembang serta beberapa camat Selain memberikan penghargaan ke anggota Polri yang berprestasi pada perayaan hutbah Yanggara ke-74 ini juga memberikan penghargaan kepada sejumlah awak media sebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Sementara Sekretaris Daerah Pemkap Toraja Utara Rederoni juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat yang telah mendirikan Polres Definitif di Toraja Utara di umur 12 tahun Kabupaten Toraja Utara menjadi daerah otonomi baru Masih Tumpeng ini memiliki makna ucapan suhan dan sekaligus Yang pertama kita ucapkan selamat hari Bayangkara ke-74 seluruh masyarakat Toraja Utara dan juga Pemindah Toraja Utara kiranya pengabdian dari Kapolres, Kapolres, seluruh pejabat dan Polre yang bertugas di daerah-daerah pedesaan itu bisa semakin menunjukkan kedekatan tadi dikatakan oleh Pak Presiden Humanis persuasi kepada masyarakat Toraja Utara yang dilayan ini kita berbahagia karena ya pernah 12 tahun kita menunggu akhirnya ada Kapolres di Toraja Utara kan sudah punya kantor sendiri, punya personil itu kan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat peduli kepada Kabupaten kita dan mereka sudah menunjukkan pengabdian yang baik dalam tempoh kurang lebih 6 bulan saja ini mereka sudah menunjukkan karya-karya yang baik ketertiban, bisa dijaga terus yang luar biasa mereka ikut mempedulikan yang namanya ekonomi mereka membagi sembako, mereka membagi bibit-bibit dan tanaman itu artinya sinergi itu sudah terbangun kerjasama sudah dibangkitkan kita berharap ke depan itu semakin terjalin daripada seluruh anggota Polres di Toraja Utara sekali lagi selamat kepada anggota Polres di Toraja Utara Jurnal TV melaporkan